Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Sebagai umat muslim yang taat dan beriman kepada Allah SWT Kita semua wajib menjalankan sholat 5 waktu Pahla yang amat besar dan surga akan menjadi hadiah yang akan kita dapatkan di akhirat nanti Namun ada golongan umat yang masuk neraka Meski rajin menjalankan sholat Lalu golongan umat seperti apakah itu sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut 5 golongan orang sholat tapi masuk neraka Hanya karena hal sepele ini Versi dari Magenta Islam Rajin sholat tetapi gemar meminum homer Homer merupakan minuman yang diharamkan untuk kita minum Efeknya yang mabukan bisa membuat diri kita melakukan perbuatan yang tidak bisa dikendalikan dan merugikan orang lain maupun diri kita sendiri Para peminum homer ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah SWT selama 40 hari lamanya Hal ini menyebabkan sholatnya tidak akan diterima Dosanya pun akan selalu terus mengalir Dijilaskan dalam hadis Orang yang minum homer tidak diterima sholatnya 40 hari Siapa yang bertaubat maka Allah SWT memberi taubat untuknya Namun bila kembali lagi maka hak Allah untuk memberinya minum dari sungai Khabal Seseorang kemudian bertanya apakah sungai Khabal itu? Beliau menjawab nanahnya penduduk neraka Hadis Riwayat Imam Ahmad Golongan umat seperti inilah yang akan menjadi penghudi neraka sahabat beriman Maka dari itu jauhlah homer dan dekatkan diri kepada Allah SWT Agar terhindar dari umat yang akan menjadi penghudi neraka Namun sebelum video semakin berlanjut klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap betebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Menjalankan sholat tetapi sering berdusta Kejujuran menjadi satu hal yang sangatlah penting Hal tersebut akan membawa kepercayaan orang lain kepada diri kita Namun masih ada saja golongan umat yang suka berdusta Hal ini akan membawa mereka ke panasnya api neraka Walaupun sering menjalankan sholat Dosa dari perbuatan dusta ini sangatlah besar Jika tidak bertawabat maka mereka tidak akan bisa menghindar dari siksa api neraka Dijelaskan dalam hadis Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik Dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga Dan sesungguhnya seseorang yang biasakan jujur Yang akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa Dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka Dan seseorang yang biasa berdusta Yang akan dicatat di sisi Allah sebagai perdusta Hadis riwayat Bukwari Muslim Maka segeralah bertawabat dan jadilah pribadi yang jujur dan amanan sahabat beriman Solat tetapi suka bergunjing Rajin menjalankan solat juga harus kita imbangi dengan perbuatan dan amalan baik Janganlah kita menjalankan perbuatan sepele Namun merupakan perbuatan dosa yang amatlah besar Salah satunya adalah bergunjing Dijelaskan dalam Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Jauhlah kebanyakan prasangka Karena sebagian dari prasangka itu dosa Dan janganlah mencari-cari keburukan orang Jangan pula menggunjing satu sama lain Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati Maka tentulah kamu merasa cicik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 Bergunjing mungkin sudah dianggap menjadi hal biasa bagi sebagian orang Tetapi kita pun harus ingat sahabat beriman Ini adalah perbuatan dosa yang membuat amalan baik dan ibarat yang kita lakukan menjadi tidak ada artinya Salat tetapi mempercayai dukun Sebagai umat muslim kita wajib beriman kepada Allah Ta'ala Tentunya setan pun akan menguji keimanan kita dengan segala cara Saat kita tergoda disanalah setan telah berhasil menjerumuskan kita ke dalam curang dosa Salah satu dosa yang amat besar adalah musyrik Mungkin ada beberapa umat yang rajin dalam sholatnya namun masih mempercayai dukun Hal ini termasuk perbuatan musyrik yang sangat dilarang dalam Islam Dijelaskan dalam hadis Berang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu Maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad Salat tetapi mengabaikan anak yatim Seorang muslim yang baik tidak hanya mementingkan diri sendiri Tetapi juga melihat di sekitarnya dan membantu yang sangat membutuhkan Tidak akan sempurna iman jika kita masih mengabaikan anak yatim dan saudara kita Yang kesusahan di sekitar kita Dijelaskan dalam Al-Quran Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah Dan janganlah kau menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan Dan berbuat baiklah Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 Sulat memang menjadi tiang agama Tetapi pahala yang akan kita dapatkan akan menjadi lebih sempurna Jika kita menjalankan amalan baik lainnya dan menjauhi perbuatan dosa Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian pernah melakukannya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya